Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam jumpa sahabat-sahabat tani dimanapun berada Sore hari ini saya lagi di kebun saya Dan kebetulan pula di kebun saya ini Saya tanami kacang tanah Kemudian juga jagung Dan jagung yang saya tanam ini adalah jagung pulut Jadi jagung saya ini sudah mulai keluar bunga dan buahnya Sehingga rentan sekali akan diserang oleh babi hutan Karena kebetulan di daerah saya ini adalah daerah pinggir hutan Jadi oleh sebab itu sore hari ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman Tentang bagaimana cara mengendalikan daripada serangan babi hutan pada tanaman-tanaman kita Khususnya pada tanaman jagung kita dan pun juga dengan tanaman-tanaman palawija kita yang lainnya Oleh sebab itu sahabat-sahabatku dimanapun berada tidak berlama-lama Saya akan memulai daripada tutorial ini Dan sebelum dilanjutkan mohon sahabat-sahabatku semuanya untuk yang sempat menonton video ini Supaya disubscribe dulu Dinonton sampai selesai Karena saya akan membagikan tips ini Betul-betul tips yang sangat ampuh untuk mengendalikan serangan babi hutan Karena disamping biayanya sangat murah sekali Juga sangat ramah dengan lingkungan Oke Jadi mohon supaya disubscribe dulu Sahabat-sahabatku semuanya Dan Tetap berada di tempat untuk menonton video ini Sampai selesai Supaya sahabat-sahabatku juga bisa melakukan Daripada Pengendalian daripada serangan babi hutan pada tanaman kita Dengan cara yang aman Dan juga Tidak ada Risikonya Artinya tidak berisiko Sangat ramah dengan lingkungan Oke Saya akan memulai tutorial ini Ada pun Bahan-bahan yang akan kita pakai Yaitu Bambu Dan bambu ini Kita potong-potong sekitar 35 cm Kemudian Ujungnya kita bikin runcing Dan Kedua bahan Bahan yang kedua adalah Ini Bawang putih Dan bawang putih ini Saya tumbuk halus Ini Sekitar tiga Tiga buah Maksudnya tiga pokok Bawang putihnya Sebenarnya bawang putih semakin banyak semakin bagus Kemudian Bahan yang ketiga adalah Oli bekas Ini oleh bekas Saya beli tadi di Bengkel Ini Yang penuh dengan jerkin 5 liter ini Saya belikan 15 ribu Kemudian Ada pun bahan yang Keempat Yaitu gabus Ini gabus Yang biasa Gabus ini Yang biasa dipakai Tukang-tukang pembuat Apa namanya Pembuat Kursi Saya ambil Ini seperti ini Besarnya Kemudian ini Tempat cek Yang Tempat Cat tembok Yang ukuran 5 liter Oke Jadi bagaimana cara Mengajiknya Silahkan Tetap menonton Sahabat-sahabatku semuanya Agar sahabat-sahabatku semuanya Bisa mengerti Dan bisa Juga mengaplikasikannya Sama dengan Cara saya mengaplikasinya Jadi Pertama Kita tuangkan Ini Olinya Kita tuangkan Ini Kalau bisa Kita kasih banyak Biar Hampir penuh Sahabat-sahabatku semuanya Karena Bawang putih Yang saya tumbuh halus Tadi itu Itu Sekitar Tiga Tiga buah Tiga pokok Maksudnya Tiga pokok yang besar Jadi ini banyak Ini saya sudah tuang Sahabat-sahabatku semuanya Olinya Saya sudah tuang Kesini Kemudian setelah itu Kita Kasih masuk Bawang putih yang Kita kasih masuk Bawang putih ini Yang kita sudah tumbuh halus Kita kasih masuk Semuanya Dikasih masuk Semuanya Jadi tolong Diperhatikan dengan baik Setelah Sudah masuk Semuanya Kita aduk Kita aduk Betul-betul Rata Sahabat-sahabatku semuanya Semakin lama Diaduk Semakin Bagus Biar Bawang putihnya Dengan olinya Ini bisa bersatu Dan perlu Saya informasikan Bahwa Semakin banyak Bawang putihnya Justru akan Semakin Bagus Karena Oli yang kita pakai ini Kurang lebih Sekitar 5 Liga liter Jadi kalau Nantinya Masih ada sisanya Yang kita pakai Maka Lebih lama lagi Lebih bagus Kalau bisa Sahabat-sahabatku Bisa lagi menambahkan Daripada Bawang putihnya Karena memang Aroma Bawang putih Dan Aroma Daripada Oli bekas ini Sangat-sangat Tidak disukai oleh Babi hutan tersebut Karena Sesuai dengan Pengalaman kami Sudah Beberapa kali Saya melakukan Hal seperti ini Alhamdulillah Tanaman-tanaman Jagung saya Dan tanaman-tanaman Jagung Sahabat-sahabat Semuanya juga disini Semuanya aman-aman Coba bayangkan Bisa dilihat Sahabatku Ini daerah pinggiran Ini pinggir hutan Tapi Alhamdulillah Saya panen jagung Kemarin ini Betul-betul Terhindar Daripada serangan Babi hutan Dengan metode Yang saya pakai ini Jadi kita aduk Semakin lama Diaduk Semakin bagus Ya oke Dan Kemudian ini kawat Dan saya lupa tadi Ini kawat Ini kawat Kita beli di Toko-toko Dan kawat ini Kita pasang keliling Dan tujuannya Bambu-bambu yang kita potong Tadi ini Bagaimana setelah Itu kita tancapkan Ke tanah Jadi bambu ini Kita tancapkan ke tanah Setelah Kita tancapkan ke tanah Kita belah Kita belah sedikit Dan kemudian Kawat ini Yang kita beli Di toko-toko Kita Bentangkan Kita bentangkan Ke keliling Ke keliling Kebun kita Jadi kita bentangkan Kita bentangkan Sahabat-sahabat semuanya Dengan memakai Tiang-tiang bambu Yang kita sudah potong Jadi semuanya keliling Jadi begitu Jadi Area perkebunan kita Kita bentangkan kawat Kemudian tiang-tiangnya Adalah bambu Dan ini Cara pengaplikasiannya Ini Karena sudah diaduk Jadi begini Cara pengaplikasiannya Ini sahabat-sahabatku Ini Apa namanya Ini gabus yang kita sudah siapkan Kita tinggal celupkan saja Jadi kita tinggal celupkan saja Masuk di dalam Ini Kita celupkan Masuk di dalam oli Yang kita campur dengan Bawang putih ini Setelah itu Tinggal kita Pasang di Apa namanya Kawat Jadi kawat ini Kita tekan-tekan gabusnya Kemudian kita Sorong begini Kalau ada yang Tumpah ke tanah Atau menetes Menetes ke tanah Itu Semakin bagus Jadi begitu saja Kawan Jadi cara pengaplikasiannya Seperti ini Sangat gampang sekali Dan Ini Jadi Jadi Cukup di Begini-in saja Kan Ya didorong begini Setelah sampai begini Didorong sampai Jadi Kalaupun ada yang menetes Itu lebih bagus Karena baunya juga Tersimpan di tanah Jadi Begitu Sahabatku Semuanya Ini kita lakukan Dua kali Satu Satu kali Dalam Dua minggu Jadi Pengaplikasiannya Satu kali Dalam dua minggu Tapi Kalau Lebih Cepat Lebih bagus Misalnya Sepuluh hari Kita Olesi lagi Kawat ini Dengan Oli bekas Yang kita sudah campur Dengan bawang putih Oh bawang merah Oh bawang putih Jadi ini Cuma begini saja Jadi ini Insya Allah Ini akan Hasilnya sangat maksimal Betul-betul Babi hutan Tidak akan Mau masuk dalam Kebun jagung kita Karena Baunya sangat Menyengat sekali Dan memang Babi hutan Sangat tidak Menyukai Daripada Bau Oli bekas Yang sudah dicampur Dengan Bawang putih Jadi insya Allah Ini Jagung saya Akan aman Walaupun sebenarnya Area Perkebunan saya ini Di pinggir hutan Tapi insya Allah Ini sangat aman Sekali dengan Metode ini Sangat ampuh Karena Kemudian Biayanya sangat Murah sekali Ini Sekitar Rp25.000 Dan ini Sisanya Semakin lama Tinggal Akan semakin Bagus Dan itu Kita pakai Jadi dalam Satu musim Itu kan Nanti kita pakai Kalau misalnya Jagung kita Sudah mulai keluar Buahnya Dan itu Kita hitung Paling lama Sekitar dua minggu Sekali lagi Sekali lagi Di Diolesi Jadi begitu Seterusnya Sampai panen Insya Allah aman Karena Ini sudah terbukti Di kami Oke Oke sahabat-sahabatku Semuanya Selamat Selamat Menikmati Tutorial ini Dan Mudah-mudahan Tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Tani dimanapun Berada Dan Jangan lupa Di subscribe Saya doakan Kepada sahabat-sahabat Tani Semuanya Dimanapun Berada Agar Senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Dimudahkan Segala urusannya Dan Dilancarkan Rezekinya Insya Allah Amin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh